Harga vaksin gotong royong sudah ke Tokpalu, di mana harga per dosisnya sebesar Rp321.660, ditambah harga pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp117.910 per dosisnya. Nilai harga jual vaksin gotong royong untuk perusahaan ini terdiri dari harga pokok pembelian dan harga distribusi. Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri, Rosan P. Roslani, nominal harga ini dipastikan telah dibicarakan serta sesuai dengan ketetapan Kementerian Kesehatan, ekspektasi perusahaan, dan juga survei kepada sejumlah pengusaha. Kita tentu melakukan survei juga terlebih dahulu kepada seluruh perusahaan-perusahaan, anggota KADIN dan non-anggota KADIN. Justru yang lebih banyak adalah non-anggota KADIN. Justru yang lebih banyak. Dan di survei itu, saya masih ingat, setelah untuk satu dosis di bawah Rp500.000, 78 persen ada dalam range itu. Meski banyak pengusaha yang menyanggupi harga vaksin gotong royong ini, ternyata tak sedikit yang menilai harga ini amat mahal, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, atau UMKM. Harga vaksin hampir Rp1 juta ini dinilai hanya cocok untuk pengusaha besar. Ketua pelaksana KCPPN, Erik Thohir, mendekankan vaksin gotong royong merupakan inisiasi pengusaha swasta melalui KADIN. Bila ada pengusaha yang merasa kurang sanggup ikut program ini, bisa memilih opsi vaksinasi dari pemerintah. Kita juga membuka para UMKM ikut program vaksin pemerintah yang secara gratis. Jadi kita tidak pernah meminta atau memaksa untuk UMKM untuk berbayar. Tidak. Kita sudah mempunyai tadi program vaksin gratis. Program vaksinasi gotong royong memang dikhususkan bagi karyawan untuk mendapat vaksinasi gratis yang biayanya 100% ditanggung oleh pengusaha. Vaksin yang diberikan nanti pastinya akan berbeda dengan vaksin gratis pemerintah. Sesuai dengan Permenkes 10 tahun 2021, perbedaannya jelas untuk vaksin gotong royong ini tidak boleh sama. Vaksinnya yang digunakan dengan vaksin program pemerintah. Jadi saat ini di vaksin program pemerintah menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca ya. Sehingga untuk vaksin gotong royong kita menggunakan di luar itu. Untuk saat ini kita sudah bisa menyediakan vaksin dari Sinovac. Pemerintah hingga saat ini telah mengelontorkan 77 triliun rupiah untuk pembelian vaksin COVID-19 untuk diberikan secara gratis ke masyarakat demi tercapainya herd immunity. Tim Liputan, CNN Indonesia